Subscribe channel Encep Fashion sekarang juga maka kamu akan dapat manfaat banyak di bidang pola Oke saya hitung ya, dari sekarang 1, 2, 3, ayo kita belajar pola bareng Kang Encep Bismillahirrohmanirrohi Ini polanya ya, dijadinya seperti ini Untuk bagaimana cara prosesnya, ini enak ya sistemnya, sistem duplikasi Tenten aja sampai selesai, insya Allah teman-teman semua pasti paham ya Oke kita mulai saja tutorialnya, Bismillahirrohmanirrohim Baik, sekarang kita buat tutorial pola trompet ya, pola lengan trompet atau pola lengan lonceng ya Oke, teman-teman biasa ya, kita buatkan disini Titik aja ya, garis titik disini Untukkan suara ukuran Saya mau buat lengan panjang lengan yaitu 58 ya 58 58 Senti, nah gini Tapi untuk loncengnya Yaitu 15 15 cm 15 itu terlalu banyak ya 20 karena ini mau 2 Apa sih namanya? 2 tingkat ya Yang pertama 20 Yang tingkat keduanya yaitu sekitar 15 Nah Jadi kita potongnya disini Oke, dipotong ya Untuk lingkar kerum lengan nya Saya mau pakai yang 25 25 Lingkar kerum lengan 25 Kita bagi 2 Sekitar 12,5 ya 12,5 Kita tambah 0,5 jadi 13 Jadi tinggi puncak Lengan nya 13 Ya, itu rumusnya 25 Dibagi 2 Ditambah 0,5 jadi 13 Ya, jadi dari sini Ini 33 puncak yaitu 13 Kita garis dulu ya Dulu disini Setelah itu Kita cari titik 25 Dari sini Disini 25 ya Nah, 25 disini Oke 25 kita bagi 3 ya Kita Kalau ada koma-koma gitu Kita buletin aja Misal kalau 24 Ternyata kan 8 ya Kita bikin 8 Lebih ya 2 mili gitu Kalau 25 Ini 8 Lebih 2 mili Nah, sini ya Yang titik ini Kita naikin 2 cm ya Ini setelah yang kita budget Kurang-kurangkan Untuk yang belum Bitter Kurang-kurangkan Dari sini ke sini 25 Kalau kita Titik sini Sini 25 Ini dia Kalau diginiin Bakal lebih Setengah Jadi 25,5 Ya Jadi Tinggal Kalau mau kita Kita pastikan Begini aja Kurangin setengah Setelah itu Disini Kita kasih 15 Nah Ini kita Kasih Kampu 1 cm Kita potong dulu Lengannya 1 cm Semua Setelah Langannya Lengannya Jadi Kita baru Buat Lanceng Atau Trompetnya Ya Nah Ini udah Jadi kan Kita Hitung Ini Apa Yang 15 Ya Ini 15 Senti Kita hitung 12 cm Yang 15 cm Yang kampu 1 cm Berarti 16 15 cm Seperti ini Teman-teman 15 cm Sama kampu 1 cm Berarti 16 Kita gini Ini Supaya Agak Ngombak Nah Untuk Ini Seperti ini Ngombaknya Teman-teman Atur Berapa Tingkat Kelengkungannya Kalau Mau Ngombaknya Lebih tinggi Jadi Ini Dari Sini Ke 16 Sama Kampu Gak Seperti Ini Nah Tadi Untuk Yang Panjang 20 Senti Yang Untuk Tingkat Ini Panjang 20 Senti Sini Kasih Kampu 11 Senti Sini 2 Senti Berarti 23 Sini Juga 23 Oke Setelah Ini Kita Potong Sudah Sama 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 Nah Ini Cara Potong Jangan Terlalu Ikut Garis Seperti Ini Kita Harus Ikut Sikunya Siku Jadi Lurus Jangan Lanjut Siku Kalau Disini Sikunya Sini Seperti Ini Sama Sampai Hai nah seperti ini oke nah dia nanti disini kembang apa namanya ngembang ya yang 20 cm buat yang 15 cm kalau 15 kalau misalnya ini 20 cm berarti tinggal kurangin aja 5 cm ya ini tinggal kurangin aja lima cm saya kita duplikasi dulu ya duplikasi seperti ini kita potong dulu melahirnya seperti ini nah disini kita kurangin lima cm dari sini dari bawah gampang ya ini baru kita ukur dari sini ke sini berapa 19 ya ini 19 berarti udah sama kampung oke sudah jadi juga seperti ini teman-teman ya ini di atas tadi lengannya sampai situ dulu tutorial pola lengan lonceng atau pola lengan trompetnya sudah selesai ya terima kasih jangan lupa di subscribe like share ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai selamat menikmati